FIFA memilih Jakarta International Stadium, menjadi venue utama piala dunia U-17. Menanggapi hal itu, penggagas kolaborasi Jakarta Andi Sinulinga, mengungkit pernyataan lama ketua PSSI Erik Thohir. Kemarin Erik Thohir bilang kalau FIFA datang sebelum direnovasi sama Menteri PUPR, maka JS pasti ditolak untuk gelaran Pildun U-17, kata Andi Sinulinga, dalam cuitanya di Twitter, Selasa, 8 Agustus 2023. Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, Erik Thohir menyebut turnamen dunia itu akan digelar di JS, Stadion Sijalat Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dikatakan, pemerintah pusat akan membantu Jakpro dalam merenovasi Jays, yang akan menjadi venue turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember.